Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10, berpesan agar masyarakat tak saling menghancurkan karena pemilu. Menurut Sultan, pemilu itu demokrasi. Bagian dari perilaku budaya masyarakat bukan juga sebagai ajang untuk menghancurkan atau saling mengalahkan. Ya kalau saya berharap pada masyarakat juga seperti yang saya sampaikan dengan lurah dan sebagainya. Bagaimana kita bisa dalam pemilu ini dengan rasa damai, karena bukan sekedar pilihan politik. Sultan berharap pesan yang disampaikan kepada lurah itu disampaikan kepada masyarakat luas. Seperti diketahui saat ini sudah memasuki masa tenang kampanye dan para peserta pemilu dilarang untuk berkampanye. Sebelumnya, Bawaslu DIY menyebut potensi pelanggaran cukup tinggi memasuki Minggu Tenang pemilu 2024. Muhammad Najib, ketua Bawaslu DIY sempat menyingatkan, Minggu Tenang justru menjadi Minggu yang paling tidak tenang bagi Bawaslu. Pasalnya, masih banyak potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi saat memasuki periode ini. Ia menyebut, selama masa-masa ini banyak pihak yang berusaha mempengaruhi pilihan masyarakat dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah politik uang. Najib mengingatkan, selama masa tenang ini pun potensi pelanggaran justru semakin masif. Sehingga pihaknya membutuhkan partisipasi masyarakat, mengingat keterbatasan personil. Potensi pelanggaran tak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Oleh sebab itu, Bawaslu DIY berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk turut mengalasi potensi ini.